Hai pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang cat and data validation materi pertama yaitu tentang cat nah disini ada soal latihan sebelum kita masuk ke latihan saya akan jelaskan lebih dahulu materinya nah disini cat atau grafik merupakan bentuk visual suatu data yang mampu menjelaskan informasi kepada pembaca disini disuruh kita disuruh membuat beberapa cat yang pertama buatlah cat batang datanya diambil dari nama barang sampai bulan 6 yang kedua buatlah cat lingkaran datanya diambil dari nama barang dan bulan Januari yang ketiga buatlah cat lingkaran datanya diambil dari nama barang dan rata-rata yang keempat buatlah cat batang datanya diambil dari bulan 1 sampai bulan 6 pada nama barang televisi ubalah menjadi cat line jadi buat cat batang dulu lalu lalu diubah ke cat line yang kelima dari poin pertama ubalah ala pembacaan data cat sebelum kita masuk ke pembuatan cat terlebih dahulu disini kita akan mencari rata-rata jadi rata-rata itu rumusnya sama dengan Avera G average datanya dari bulan 1 sampai dengan bulan 6 kemudian tekan enter nah disini tarik ke bawah nah kita melihat angka pecahan tidak sama ada yang 5 digit di belakang bilangan bulan ada yang satu satu digit ada yang tidak ada maka kita akan samakan yaitu dengan cara tekan 3 decima dulu nah lagi kita akan membuat dua dua angka bilangan pecahan di belakang bilangan bulan jadi seperti ini lalu tengah kemudian kita akan betulkan untuk border tabelnya jadi klik kanan format cell border nah seperti ini kemudian kita akan membuat grafik yang pertama yaitu cat batang datanya diambil dari nama barang sampai dengan bulan 6 jadikan blok klik di B3 lalu tekan shift klik H13 nah jadi seperti ini kemudian caranya setelah itu klik tab insert ada namanya ini cat disini kita pilih yang kolom atau batang nah disini saya contohkan dua dimensi terlebih doang lu seperti ini ini supaya tidak menutupi datanya saya taruh di bawahnya tabel nah seperti ini nah disini klik tab desain sebelah kanan pada untuk chat titelnya saya pilih layout 9 nah seperti ini untuk chat titelnya nah seperti ini nah bila kebesaran saya akan kecilkan saya akan kecilkan nah seperti ini untuk aksis titel yang sebelah sini kita akan ganti menjadi jumlah atau kuantiti juga bisa untuk aksis titel yang disini kita ganti menjadi nama barang nah seperti ini nah seperti ini ini cat yang pertama kemudian kita akan membuat cat yang kedua yaitu cat kedua membuat cat lingkaran datanya diambil dari nama barang dan bulan januari ini jadi kalian blok mulai dari B3 sampai dengan C13 seperti ini lalu klik tab insert pie pie untuk pie saya pilih yang 3 dimensi seperti ini nah ini kalian turunkan disini nah lalu klik tab desain di bagian grup chat layout saya akan munculkan layout saya pilih layout 6 seperti ini untuk judulnya seperti ini cat penjualan bulan januari ini cat yang kedua cat yang ketiga yaitu cat lingkaran datanya diambil dari nama barang dan nata rata nah disini harus hati-hati untuk membloknya karena kalau salah memblok maka datanya tidak akan menjadi grafik nah pertama kan blok biasa dari B13 masa saya B3 sampai B13 nah lalu kalian tekan Ctrl atau cat L di keyboard download lalu klik I3 nah Ctrl atau channelnya ditekan lalu di block satu persatu seperti ini sampai dengan I13 nah kalau sudah kita tap insert kita pilih pie 3 dimensi nah seperti ini saya taruh di bagian bawah seperti ini disini contohnya untuk judulnya untuk judulnya kalau tidak cukup kita bisa kecilkan font size-nya nah seperti ini lalu kita klik tab desain kita pilih untuk layout 6 karena cat pie atau lingkaran ini biasanya identik dengan persentase seperti ini kita akan munculkan persentasenya lalu cat yang keempat disini buat cat batang datanya diambil dari bulan 1 sampai bulan 6 pada nama barang televisi lalu diubah menjadi cat lain nah kita akan bloknya mulai dari B3 sampai dengan H4 seperti ini kemudian tekan tab inside atau klik kolom saya pilih yang 3 dimensi nah seperti ini saya taruh bawah untuk grafiknya nah seperti ini lalu saya akan ubah dari grafik batang atau kolom menjadi grafik line atau garis nah ada beberapa cara cara pertama yaitu klik kanan ini change chart type cara kedua ada di tab design ini juga sama change chart type lalu pilih yang lain saya pilih yang lain yang contohnya kemudian klik ok nah muncul seperti ini lalu kita akan ubah untuk judulnya seperti ini nah di bagian tab design saya pilih layout yang nomor 10 di sini aksis titelnya saya ganti menjadi kuantiti atau jumlah untuk aksis titel yang di bawah ini saya ganti menjadi nama bulan atau bulan bebas nah kemudian saya akan munculkan untuk datanya ini berapa sih nah kalian masuk di tab layout yang sebelah kanan ada namanya tata label nah di sini kalian bisa pilih ini contohnya center contohnya left right above atau below nah ini bebas terserah kalian jadi di sini akan muncul datanya jadi kita tahu untuk bulan 1 atau bulan januari dia penjualnya sebesar 45 nah seperti itu lalu yang terakhir dari poin poin A atau chart A ubah 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 arah pembacaan data chart nah oke kita dari sini aja di copy tekan ctrl C untuk copy kemudian kita taruh di bagian bawah sini ctrl V oke nah seperti ini oke untuk mengubah arah pembacaan ada beberapa cara cara pertama klik tab desain ada namanya ini sweet lower column cara kedua cara kedua nah masuk di bagian ini klik kanan select data nah di sini juga sama ada sweet low all column saya ubah oke nah maka datanya berubah seperti menjadi seperti ini untuk yang di sini bukan nama barang tapi bulan atau nama bulan ini kita sudah menerapkan berbagai macam cat atau grafik di pertemuan kali ini ada grafik batang grafik 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 dan ini mengubah arah pembacaan datanya jadi seperti ini materi berikutnya materi berikutnya sekaligus materi terakhir yaitu tentang data validation nah di sini ada soal latihan sebelum kita mengejakan soal latihan terlebih dahulu saya akan menjelaskan materinya nah di sini data validation digunakan untuk mempermudah dalam memasukkan data dan berguna untuk mencegah data yang tidak valid atau tidak diinginkan ke dalam sel nah datanya itu ada di tab data ini ada namanya data validation seperti ini kita klik nah di sini di bagian tab setting itu untuk mencegah data validation di bagian tab input input message itu untuk memberi pesan bentar nah ini untuk memberi pesan ketika mengisi sebuah cell lalu di tab error alert itu sebuah pesan yang muncul ketika kita salah mengisi data kita ke tab setting ini bagian error nya kalau any value seperti ini data validation otomatis menyating semua data kemudian ada word number itu data validation akan menyating semua data yang masuk harus berupa angka lalu ada ini decimal data validation otomatis menyating semua data yang masuk harus berupa angka desimal lalu ada list data validation akan membuat sebuah pilihan list lalu ada ada allow date data validation harus dapat diisi dengan menu date kemudian ada time data validation untuk menyating data validation semua data yang masuk harus berupa waktu waktu kemudian ada text rank data validation akan mengisi text yang sama panjangnya kemudian ada custom semua data dapat diisi ke dalam menu custom jadi ada formulanya nantinya oke disini kita akan memperajari tentang data validation berupa list nah kita akan membuat list terlebih dahulu disini nah kita coba misalkan ketik nama hari kita biasa dulu senen selasa nah seperti ini kita tarik kebawah di blok dulu senen dan selasanya lalu tarik kebawah harusnya ini bukan senen tapi yang ini harusnya rabu nah kalau tidak bisa dalam bahasa Indonesia kita ubah dalam bahasa Inggris nah seperti ini nah kita blok lalu tarik kebawah nah seperti ini oke untuk tanggalnya juga sama 1 2 disini tarik kebawah sampai misalkan tanggalnya 31 nah untuk nama bulan itu juga sama karena disini nama harinya dia dalam bahasa Inggris untuk nama bulannya untuk nama bulannya kita akan dalam bentuk bahasa Inggris juga nah seperti ini kita blok lalu tarik kebawah nah kita muncul untuk tahunnya nah kita muncul untuk tahunnya untuk tahunnya kita sama di blok lalu tarik sampai dengan misalkan disini 2016 oke kita akan mencating data validation nya jadi kalian klik disini ya di C3 atau langsung aja kita blok sampai kebawah sampai C17 ini kemudian klik ini data validation pilih yang place untuk source nya kalian klik disini kemudian klik di i3 sampai dengan i9 lalu kita beri pesan ketika kita meng-input ke dalam sebuah cell yaitu tekan di tab input message untuk detail nya saya contohkan seperti ini nah ini detail untuk input message nya setengah pesan nya setengah pesan nya setengah pesan nya nah kemudian untuk error error ketika ada kesalahan untuk detail nya ini salah Untuk style-nya kita pakai stop Untuk pesan error-nya Kita akan ini Nah Kemudian kita OK Nah, disini akan muncul Nah Tiba juga sama Nah, muncul semua kan? Oke Lalu untuk tanggal Juga sama Kalian blok di D3 Sampai dengan D17 Klik data validation Untuk setting-nya kita pakai yang list Untuk source-nya Kalian klik di C3 Lalu untuk block sampai ke bawah Itu dengan cara tekan Ctrl Shift Pada bawah Nah, kita sampai Kemudian kita pilih yang input message Seperti ini Ini untuk judulnya Seperti ini Nah, untuk input Input message-nya Seperti ini Kemudian untuk error-nya Kurang lebihnya seperti ini Untuk detail-nya Style-nya tetap sama Kita pakai stop Seperti ini Klik OK Nah, sama semua Nah, untuk 6 bulan Juga sama Kita block dulu Dari E3 Sampai dengan E17 Data validation Setting-nya kita pilih list Sources-nya Klik di K3 Lalu tekan Ctrl Shift Pada bawah Seperti ini Untuk input message-nya Jadi seperti ini Ini untuk detail-nya Untuk input message-nya Nah, untuk error-nya Nah, kemudian kita Style-nya pakai stop Detail-nya salah Nah, disini Pesan error-nya Seperti ini Nah, klik OK Nah, disini akan muncul semua Nah, untuk Tahun sekarang Kita block dulu Dari F3 Sampai dengan F17 Data validation Kita pilih yang list Untuk source-nya Klik di L3 Lalu tekan Ctrl Shift Pada bawah Nah, lalu bagian tab Input message Untuk titel-nya Seperti ini Untuk input message-nya Atau pesannya Misalkan Misalkan Nah, seperti ini Ini contohnya saja Untuk error-nya Kita Masih Pakai style stop Titel-nya salah Nah, disini Masukkan Tahun Nah, seperti ini Kemudian klik OK Nah Kita coba Misalkan Disini Saya ketik Misalkan Senin Ini masih bisa diketik Ketika kalian tekan Enter Nah, akan muncul seperti ini Oke Nah, kita cancel dulu Kita pilih Monday Ini misalkan tanggal 32 Nah, disini akan Muncul pesan error seperti ini Kita pilih cancel Nah, disini saya contohkan Misalkan 4 Untuk bulannya Misalkan saya ketik Dalam bentuk Bahasa Indonesia Atau Groove-nya double Seperti ini Nah, sama Jadi, kita pilih Secara seperti ini Lalu, untuk tahunnya Nah Kita isi satu persatu Sampai data yang ke-17 Eh, 15 Disini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, ini datanya kurang kubis Seperti ini Nah, disini ada Hari Tidak cukup Kita akan coba Untuk Nah, disini Bentar Kita pakai auto-fit Nah Jadi, ini contoh Penerapan Data validation Berupa Sekian Sekian Materi Kali ini Terima Kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati